Halo kembali lagi bersama gue Geri Bagi kalian yang belum subscribe channel gue Silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan Konten konten musik yang menarik dari gue Kali ini gue akan membuat semacam Mini seri untuk channel gue Yang judulnya itu tentang Alat musik, dimana di dalam Seri ini gue akan menjelaskan Alat musik yang gue punya Dan dengan cara menjelaskan Yang gak terlalu teknis Tapi lebih ke penjelasan yang bisa Diterima di telinga Dalam tanda kutip orang-orang yang Mungkin gak terlalu familiar dengan Dunia music production atau dunia Alat musik, jadi salah satu alasan Yang membuat gue mulai Mini seri video ini tentang alat musik Ini, itu karena ada satu komentar Dari Patrick Effendi Di video gue tentang koleksi Alat musik gue di tahun 2024 Ini, so thank you buat Patrick Effendi Untuk suggestionnya So langsung saja kita mulai episode pertama Dari tentang alat musik Dan subjeknya kali ini adalah Roland R8 Jadi kita mulai, apa itu Roland R8 Jadi alat musik satu ini Dia masuk ke jenis Alat musik drum machine Atau kalau di Indonesia kan bisa dibilang Mesin drum Jadi apa itu alat musik drum machine Jadi drum machine itu adalah Alat musik elektronik Yang menciptakan Suara perkursi Atau suara drum Secara elektronik Dan sebenarnya Jika kalian pendengar musik modern Gue yakin banget Kalian pasti udah Pernah dengar suara dari drum machine Meski kalian itu gak tau Bahwa suara itu Asalnya dari drum machine Gue kasih contoh Ini Nah mungkin kalian pernah lihat Yang namanya drum elektrik Bisa dibilang drum elektrik ini Semacam turunan dari drum machine Karena kenapa? Banyak drum elektrik yang kalian dengar Misalnya kalau kalian pergi ke konser Atau cafe Atau restoran gitu Suara-suara yang kalian dengar Dari drum elektrik ini Itu semuanya datang dari chip Dari software yang ada di dalam modul Yang modul ini Di trigger Atau dipicu suaranya Lewat pad Pad ini Sengaja dibuat bentuk Kayak drum asli Kayak simbal Atau kayak snare Biar bisa dipukul gitu Tapi essentially itu Hanya kayak trigger Dia bisa aja kayak tombol Gak beda gitu Hanya bentuknya aja Biar keliatan dia kayak Main drum gitu Tapi ujungnya suara yang dihasilkan oleh drum elektrik Itu suara digital Alias suara dari drum elektrik itu Sama kayak drum machine Yaitu dihasilkan secara elektronik So kita bisa lihat bahwa Drum machine dan drum elektrik Itu sama secara Gimana mereka menghasilkan suara Yang bikin mereka beda Adalah Gimana orang men-trigger Atau memicu Suaranya keluar Jadi sekarang pertanyaannya Gimana drum machine itu Suaranya di-trigger Kalau tadi kan drum elektrik itu Dia lewat pad-pad itu Nah kalau drum machine Dia itu ada beberapa metode Untuk men-trigger suaranya Yang pertama dia itu lewat pattern Pattern itu adalah Susunan ketukan Yang sudah di-pre-program Pre-program itu Artinya patternnya Udah ditulis Atau disimpan Dalam memori Internal memory Yang ada di drum machine ini Nah untuk drum machine yang jadu Biasanya patternnya itu Gak bisa di-modif Dan kita gak bisa bikin Pattern baru Kalau yang lebih modern Itu bisa bikin pattern sendiri Dan gue akan Mendemonstrasikan tentang ini Kemudian Metode kedua Untuk men-trigger suara Adalah lewat Drum pad Atau Semacam tombol trigger Dan ini berbeda dengan Padnya drum elektrik Yang sengaja dibuat Sangat menyelupai drum akustik Kalau pad drum machine Itu Bentuknya kayak gini Jadi tinggal dipencet doang Suaranya itu keluar Nah untuk Roland R8 ini Sistem triggernya itu Pakai drum pad ini Dan dia juga bisa Pakai pattern So langsung saja Kita masuk ke Roland R8 ini Oke jadi ini Roland R8 Udah dipasang Dan suaranya itu kayak gini Jadi salah satu hal yang bikin drum machine unik Setiap model drum machine itu Itu memiliki karakteristik suara mereka masing-masing Yang masing-masingnya itu sangat kental dengan karakteristiknya Makanya ada beberapa drum machine yang legendaris Itu terkenal sepanjang masa Karena emang karakternya itu sangat unik Nah untuk karakter dari R8 Itu bisa dibilang kayak drum yang tahun 80-an Kayak Yang mirip-mirip gitu Dan FYI Alon Music 1 ini Itu punya Satu suara yang gue curiga Dipake Kayaknya sinetron indosier Dan suara efeknya itu kayak gini So ya Asal-muasal dari suara itu Dari Roland R8 Sekarang kita balik ke Seperti gue bilang tadi Cara drum machine ini Men-trigger suaranya Jadi udah jelas Yang pertama Dia lewat drum pad Ada 16 drum pad Yang masing-masing itu Bisa diganti Atau diatur Untuk menghasilkan suara apa saja Jadi dia nggak stuck Misalnya ini harus Suara kick Atau ini harus suara snare Jadi semua ini bisa diubah Misalnya ini gue ubah jadi Suara snare yang lain Atau gue ubah jadi suara kick Kemudian untuk cara berikut Alat ini menghasilkan suara Yaitu lewat pattern Jadi pattern itu Untuk alat ini Dia udah disimpan banyak Dan alat ini Dia bisa bikin pattern sendiri Gue bisa bikin pattern gue sendiri Ini contoh pattern Yang udah ada di alat ini Dan ini pattern gue sendiri Bukan pattern dari Factory Atau pattern bawaan Jadi untuk definisi pattern Gue nggak buka browser Jadi gue bakal Kayak Mengarang gitu Jadi ini nggak 100% benar Kalian bisa search Tapi Jadi pattern itu Adalah Rangkaian Nada Atau Ketukan Untuk dimainkan Suatu alat musik elektronik Jadi bisa dibilang Beatnya gitu Nah ini contoh patternnya So itu salah satu pattern Di alat ini Kemudian untuk cara Membuat pattern Jadi Gue akan pergi ke Mode membuat pattern Jadi ini gue udah masuk Di mode bikin pattern Dan Kalau gue apply patternnya Kalian bisa dengar Suara metronom Metronom itu untuk Membantu gue Agar bisa main Dalam tempo gitu Enggak Keluar tempo Atau jadi kacau Temponya Nah sekarang gue coba Bikin pattern Mengikuti metronom ini Gue mulai patternnya Dan So, demikian episode pertama dari tentang alat musik, yaitu Roland R8. Bagi kalian yang menonton video ini dari awal sampai akhir, gue mau say thank you. Terlebih untuk kalian yang selalu mendengar lagu gue dan mengikuti channel gue, gue mau ucapkan kalian yang terbaik, thank you so much. Jangan lupa nantikan video-video gue berikutnya dan lagu-lagu gue yang berikut. Gue Gary Moningkay, thank you for watching. I'll see you next time.